Halo Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Sivarian TV Kali ini aku akan unboxing dan review Oven Master Series Yang kapasitas 18 liter Tipe OX8818R Ini dari Oxon Ini aku beli di Shopee Di Oshop TV Official Nanti aku akan tulis di deskripsi ya Harganya Rp 890.000 Diskon dari harga normalnya Rp 1.419.000 Lumayan ya diskonnya Dan dapet diskon ongkos kirimnya juga Aku tau link online shopnya dari Instagramnya Oxon Online ya Disitu tiap harinya promo harganya tuh beda-beda Kadang ada yang lebih murah juga dari ini Ini packingnya aman Dibungkus dengan dus Dan dibungkus lagi dengan plastik wrap Walaupun gak bubble Tapi insya Allah aman Ini dibuka Aku deg-degan takutnya penyok Tapi ini di pickup ya Dengan menggunakan mobil sih Aku pilih ekspedisinya Pakai mobil Mudah-mudahan gak ada yang penyok ya Yuk kita cek sama-sama Ini dalamnya juga Di dalam dusnya Dibungkus lagi dengan plastik Dan di Ujungnya ada gabusnya Mudah-mudahan sih aman ya Aku lihat atasnya sih gak penyok Yuk kita buka plastiknya Apakah ada yang Gores atau penyok ya Aku cek dulu Bagian atasnya mulus Gak ada yang penyok Ataupun kegores Bagian sampingnya Juga sama Depannya ini ada Peralatannya ada di dalam ya Yuk kita cek Kelengkapannya Apakah lengkap atau enggak Ini bagian dalamnya Seperti ini Ada lampunya Ini bagian pinggirnya Mulus Gak ada yang kegores Dilengkapi dengan Buku petunjuk manual Dan kartu garansi Ini Buku petunjuk manualnya Bahasa Indonesia Ini kartu garansinya Ada Pegangan roti seri Pegangan loyang Ini biar gak pakai Sarung tangan Ada raknya Dan tusukan roti serinya Dan loyang Pemanggang Engkap ya Gak ada yang ketinggalan Ini warnanya gemas Warna hijau Atau Maca series Buat Teman-teman yang suka hijau Ini low watt 400 Api atas Dan 400 watt Api bawah Jadi total 800 watt Ini aku pilih Ini ada hadiahnya juga Free Dapat Zoom Top Jer Wah Kita buka ya Dalemnya Wah Warnanya hampir Senada ya Hijau Ini bagus nih Toplessnya Kacanya tebal Ini dari Oxon juga Ini lumayan Buat Nyimpen-nyimpen Kue Kalau abis Bikin kue Ini tebal Aku cek Di marketplace Itu harga Toplessnya Lumayan Di atas 100 ribu 100 lebih Ini dapet Dua Ada yang tinggi Sama yang pendek Nih yang Kecilnya Pendeknya Ini bisa Buat Tempat Bumbu Juga bisa Lumayan Tadi cek Kelengkapannya Lengkap Nggak ada yang Ketinggalan Ini aku cek Apakah hidup Apa enggak Dan berfungsi Ternyata hidup Lampunya Dan Coba dipanaskan Juga panas Ini pertama Aku akan coba Masak Bolu pisang Ini resepnya Sudah pernah Aku share Tapi dulu Masaknya Dengan cara Dikukus Ini untuk Pengoperasiannya Oven ini Mudah Untuk bagian atas Ini untuk Pengatur suhu Bagian bawah Pengaturan waktu Mau berapa menit Dimasaknya Nih Nanti Mati sendiri Nggak diatur aja Dan bagian tengah itu Untuk penggunaan Api atas Api bawah Atau Api atas Bawah Tinggal pilih aja Gampang ya Ini ovennya Cepat panas Dibanding dengan Menggunakan oven lain Misalkan Dengan menggunakan oven lain Itu Memerlukan 200 derajat Celcius Disini 190 Atau 180 Aja Cukup ya Dan di oven lain Menggunakan 30 menit Waktunya Disini Cukup 25 menit Aja Matang Nih Jadi Aku harus Lebih belajar lagi Cara penggunaan Pengaturan waktu Dan suhunya Ya Jadi harus dikenal lagi Ovennya Karena setiap oven itu Berbeda Beda Aku harus belajar lagi Nih Si ayamnya Tadinya mau aku goreng Ini sebelumnya udah direbus Aku oven aja Dipanggang Dan ternyata Hasilnya juga Bagus Selama 30 menit Seperti digoreng Rasanya Enak Bumbunya meresap Dan minyaknya Tuh Gak ada Lumayan Mengurangi minyak Terakhir Aku akan Panggang Strudel pisang Hasilnya Memuaskan Luarnya Crispy Dalemnya Meleleh Si keju Sama coklatnya Dan pisangnya Mantap Kesimpulannya Aku suka dengan oven ini Dengan harga di bawah 1 juta Bagus Lewat Dan cepat matang Kekurangannya Kecil ya 18 liter Ukurannya Terima kasih Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share si Farian TV